Cina menilai bahwa kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hal ini disampaikan oleh utusan Cina untuk Timur Tengah, Zai Jun, dalam acara KTT Perdamaian Cairo. Acara tersebut digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 di Mesir. Di sana, Zai Jun juga mengatakan agar konflik Israel-Palestina harus segera diakhiri. Katanya, kekerasan bukanlah jalan keluar, melainkan hanya menciptakan lingkaran setan untuk saling balas dendam. Sebelumnya, pada Kamis 19 Oktober lalu, Cina mengaku kecewa dengan keputusan Amerika Serikat. Hal itu karena Amerika Serikat memveto resolusi PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas. Amerika Serikat pun beralasan bahwa fetonya tak menyebutkan hak Israel untuk mempertahankan diri. Meski begitu, sejauh ini Cina menjaga hubungan baik dengan Israel. Namun, Cina juga mendukung perjuangan Palestina selama beberapa dekade. Cina sangat menginginkan agar kedua negara itu dapat segera berdamai. Selain itu, Presiden Cina Xi Jinping pernah mengatakan bahwa pencegahan konflik Israel-Palestina sangatlah penting. Sebab, jika konflik meluas, maka keadaan semakin tak terkendali dan dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Hal ini dikatakan Xi Jinping pada Kamis 19 Oktober 2023 di Beijing. Lebih lanjut, KTT Perdamaian Cairo dikelar untuk membahas solusi meredakan perang Hamas Israel. Ketemuan ini berupaya menuju tercapainya deklarasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Ketemuan